Satuan Polisi Pemong Peraja Kota Padang mencatat 90% pelaku tindakan Asusila berusia remaja. Mereka sebagian besar digaruk petugas di kamar hotel, pondok besumber kondok wisata di Pasie Jamba, rumah kos, dan tempat-tempat lainnya. Data Satpol PP Padang dari Januari hingga Oktober 2022, pasukan penegak perda ini telah menjaring pelaku tindak Asusila sebanyak 253 orang. Selain pasangan ilegal yang rata-rata usia remaja, ada juga LGBT, PSK, dan waria. 20 pasang dari jumlah tersebut ditangkap oleh warga dan kemudian diserahkan ke petugas Satpol PP Padang. Meski petugas telah berulang kali menertibkan pelaku maksiat di Kota Padang, namun seakan-akan pelaku maksiat tidak jerah. Bahkan sudah banyak yang dikirim ke panti rehabilitasi Sukarami Solo untuk dilakukan pembinaan. Selama tahun ini, Satpol PP Padang telah mengirim 16 orang PSK ke panti sosial Andam Dewi. Jadi alasan mereka melakukan aktivitas itu faktornya, faktor keuangan, kemudian juga karena memang sudah jadi hobinya. Untuk usia Pak, mungkin banyak remaja atau pesangan selingkuh Pak? Rata-rata mereka usianya remaja. Memang ada juga yang selingkuh itu yang usia tua, kepala tiga, kelemparan ada. Juga mendominasi ya Pak ya? Tidak, yang mendominasi itu memang remaja. Remaja yang mendominasi. Presentasinya kira-kira berapa persen dari total yang kita tangkap? Kalau yang paling banyak itu tetap remaja. Presentasinya berapa Pak? Ya sekitar 90 persen lah remaja yang melakukan kegiatan pelanggaran norma-norma kesusilaan ini. Salah satu pemicu banyaknya remaja yang terlibat asusila disebabkan lemahnya pengawasan orang tua. Terutama anak-anak luar Padang yang sedang menutup ilmu di kota Padang. Sawaludin, Padang TV Terutama anak-anak luar Padang.